Hai Co-Friend, berikut ini adalah pasangan perbandingan dengan bentuk sederhananya. Bentuk bagian pertama, 18 banding 81. Maka di sini kita akan cari bentuk sederhananya, kita bagi dengan faktor persekutuan terbesarnya, di mana di sini adalah 9. Jika kita bagi dengan 9, 18 bagi 9 menjadi 2, 81 bagi 9 adalah 9. Maka bentuk sederhananya 2 banding 9 berarti ini benar. Kemudian 40 cm berbanding dengan 2 meter, nah ini satuannya berbeda, maka kita tuliskan menjadi 40 cm berbanding, di mana 1 meter adalah 100 cm, maka ini menjadi 200 cm. Maka cm sama cm kita coret, ini 0 sama 0 kita coret, 4 berbanding 20, kedua ruas kita bagi 4, maka 4 bagi 4, 1 20 bagi 4 menjadi 5. 1 banding 5 berarti ini benar, di mana 3.600 detik ini kita bandingkan dengan 2 menit, di mana 1 menit adalah 60 detik, berarti di sini kita kalikan 60 detik, maka detik dengan detik kita coret, kemudian 3.600 dibagi 60, 0 sama 0 kita coret, 360 bagi 6 berarti di sini adalah 60, 60 bagi 2 berarti sama dengan 30 banding 1, berarti bagian yang ketiga ini tidak sesuai. Kemudian 1, 1 per 2, jika kita mendapatkan bentuk pecahan campuran, kita jadikan kepecahan biasa dengan A kali C ditambah B per C, maka 1, 1 per 2 kita tuliskan menjadi 1 kali 2, berarti 2 ditambah 1 per 2, berarti di sini sama saja kita tuliskan menjadi 3 per 2 dibanding dengan 4, 1 per 2, 4 kali 2, 8 tambah 1 berarti 9, ini menjadi 9 per 2, di mana A per B dibagi C per D, ini kita tuliskan menjadi A per B kali kebalikan dari C per D, jadi bagi itu artinya kali kebalikan, maka dikalikan dengan D per C, maka ini kita tuliskan menjadi 3 per 2 dikalikan dengan 2 per 9, 2 dengan 2 coret berarti 1 dengan 1, 3 bagi 9, 3 berarti 1, 9 bagi 3, berarti 3, maka 1 kali 1, 1, 1 kali 3, 3, jadinya 1 per 3, atau kita tuliskan menjadi 1 banding 3, berarti bagian yang keempat yang sesuai, berarti pernyataan yang benar adalah 1, 2, dan 4, maka pilihan yang sesuai adalah yang B, demikian pembahasan kita, sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.